Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Tren kasus COVID-19 di tanah air semakin menurun ke level jumlah harian sekitar 400 kasus Namun pemerintah memutuskan tetap memperpanjang PPKM di Jawa Bali Terhitung sejak 16 November hingga 29 November 2021 Pada 15 November 2021, pemerintah menetapkan ada 26 kabupaten kota di Jawa Bali Masuk kategori PPKM level 1 dan 61 kabupaten kota lainnya berstatus PPKM level 2 Meskipun tren kasus COVID-19 memang telah menurun drastis Namun sekali lagi, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan masyarakat agar tetap waspada Terutama menjelang liburan Natal dan Tahun Baru COVID-19 sekarang kita sudah turun cukup banyak ya Kejadiannya isidennya sudah tinggal 400-an per hari Nah cuma nanti kan biasanya COVID-19 itu lonjakannya terjadi pada saat liburan Natal dan liburan Jadi tolong teman-teman wartawan juga bantu sebarkan Semoga kita bisa lebih hati-hati jangan terlalu euforia atau waspada selama liburan Natal Pemerintah tetap mewaspada ancaman lonjakan kasus terutama karena masa libur Natal dan Tahun Baru sudah dekat Apalagi selama sepekan terakhir terdapat indikasi peningkatan angka reproduksi efektif COVID-19 Yang tergambar dari data pergerakan masyarakat yang diimpun oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjitan Menko Luhut menyebut dibanding data sepekan sebelumnya terdapat 29% kabupaten kota di Jawa Bali mengalami peningkatan kasus positif COVID-19 Dan ada 34% kabupaten kota mengalami peningkatan jumlah orang yang dirawat karena COVID-19 Perlunya kehati-hatian atas indikasi peningkatan kasus di Jawa Bali juga karena cakupan vaksinasi yang rendah Indikatornya masih ada 47% kabupaten kota di Jawa Bali yang memiliki cakupan vaksinasi dosis pertama untuk lansia di bawah 50% Sebanyak 16% kabupaten kota dengan cakupan vaksinasi umum dan lansia dosis pertama di bawah 50% Dan ada 75% kabupaten kota cakupan vaksinasi dosis keduanya di bawah 50% Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seperti yang kami kutip dari laman setcap.go.id Saat ini indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa Bali Menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di atas periode Nataru tahun lalu Dan mendekati posisi periode Idul Fitri pada Mei hingga Juni 2021 Epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman menyatakan Pemerintah dan masyarakat patut menjadikan lonjakan kasus COVID-19 di benua Eropa Sebagai alarm atas potensi serupa di tanah air Diki sepakat PPKM berjenjang tetap diterapkan dan meminta penurunan level PPKM jangan dipaksakan Setiap Eropa bergolak atau mengalami gelombang yang besar Itu Indonesia juga akan mengalami Indonesia selalu belakangan mengalami dampaknya Dan umumnya kalau misalnya dibandingkan Eropa ada selisih 3-4 bulan Dari sejak kejadian gelombang itu terjadi di Eropa Adanya penurunan proteksi pada kelompok yang divaksinasi juga menjadi Atau memiliki peran dalam terjadinya ledakan kasus ini Jadi bukan hanya pada kelompok yang belum divaksinasi Selain kombinasi lainnya adalah adanya pelonggaran yang tidak terukur Dan pengabayan-pengabayan dari banyak pihak bukan hanya masyarakat saja Seperti masa liburan sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru selalu memicu lonjakan kasus COVID-19 Penurunan status PPKM berikut pelonggaran pembatasan Perlu dilakukan ekstra hati-hati karena pergerakan masyarakat yang timbul Terindikasi meningkatkan jumlah kasus Sinyal ini perlu ditindaklanjuti agar sinyal peningkatan tidak sampai teramplifikasi Menjadi ledakan kasus Tim Liputan Kompas TV